Hai 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 pada Uwi Timarana Oh di nonton Minggunya sambil olahraga pun tersebut kami iya kampung Kampung Rawak Sekarang berubah jadi hitam Berubah jadi black Berubah jadi hitam Karena Keseringan kena Asep kali ya Jadi begini Untuk herang deh Mudah-mudahan manfaatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bertemu lagi di channel vlognya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini Saya sedang berada di sebuah kampung Yang berada di kawasan kabupaten Cianjur Kampung Rawak Gede Di belakang saya ini Hijaunya hamperan Padi Yang sudah mulai menguning Bentar lagi Mungkin dipanen ya Cianjur adalah salah satu Penghasil Beras Pandan wangi Kalau dengar pandan wangi Jangan hanya ingat berasnya saja Kunjungi juga channel teman saya Yang berada di kawasan Cianjur ini Yaitu channelnya pandan wangi Oke Bagaimana keseruannya Dan kita jalan-jalan di kampung ini Jangan lupa Yang baru mampir Tolong di like, komen, share Serta di subscribe Serta di trendingkan Oke lanjut Bagaimana keseruannya Selamat menikmati 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 saya di dinten apa ya nanti damel dimana di sawah di sawahnya untuk peplakan ada ada kirang etak malawijak oke sobatku masih tradisionalnya di kampung tapi di kampung sekarang ini sudah mulai ada yang modern ya seperti masaknya sudah memakai gas nah di rumah ini masih tetap pakai kayu bakar pakai tungku nah sobatku oh dimana dilebat nah si abah tinggal disini cuma berdua saja sama si nenek upah ini apa asli di di dia asli kelahiran di dia oh kelahiran di dia di caket di hukocci di kampung itu di caket pukocci oh sampai itu itu kampung yang mana Rawa itu kampung Rawa itu di kacanak itu itu kampung Rawa itu itu kan pasir sereh itu di kantung Sabumi di kampung Rawa di sereh musuh padahal di itu padahal di itu anu ayah na'ayah perumahan 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 saya pabrik karet agung iya sobatku ternyata ya yang di awal tadi ada komplek perumahan dulunya itu adalah sebuah kampung kampung Rawa nah disabat Sakoci itu mana perumahan oh perumahan perumahan Sakoci Sakoci singkatan Hukoci Hukoci hutan hutan kota oh sobatku perumahan Hukoci atau singkatan atau kepanjangan dari hutan kota Cianjur sobatku nah makanya harus kita lestarikan ya kampung ini ngetahui untuk berapa tahun lagi perkampungan ini berubah menjadi sebuah perkotaan sobatku apa saya enak Yuswa sepeda tahun pada 80 tilu pada 80 tilu 15 Januari tahun 40 iya oh murang kali di Marana di Pawenang Pawenang gaduh gaduh murang kali sebar ha gaduh hiji gaduh mung hiji otos nikah otos gaduh putra tilu otos gaduh tilu putra nah karena sudah lapuk dimakan usia nah ginilah sangat menyedihkan dan rumahnya pun disini hanya dua rumah saja masya Allah nah disini abah dan si nenek itu disini mandinya sobat tidak ada penutup atasnya jadi kalau hujan ya kehujanan eh ayo cuy emak emak damang mohon emak yusuf sepanat tahun tujuh tujuh tilu tujuh dua oh tujuh dua aduh di dietnya sekarang siapa duaannya ya mohon oh tujuh oh tujuh oh tujuh kadang-kadang asok mampirnya kan dia mohon dia ngomongin ibu komaria ibu komaria nah sobatku ibu komaria sama bapak 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 satibui disini tinggal berdua ya karena anak satu-satunya sudah berumah tangga dan sudah tinggal di kampung istrinya tapi kadang-kadang suka mampir nyaman kadyenya incu oke sobatku nah ini ya ini sobatku aduh masih udah jarang nih saya menemukan piring-piring seperti ini masih dari apa ya piring seng aduh sobatku masya Allah atas mam aduh sobatku ya tapi harap maklum nih sobatku ya karena ya berantakan begini karena memang disini cuma tinggal berdua aja ya aduh nah ini buat nah ini bah apa nanti gak liwat ya Citell Citell nah tuh sobatku yuk kita liwat lagi nih ya bah nunjuk sekarang gak habar ngahan kencai bah begini nih sahabatku kalau pakai kayu bakar yang tadinya bersih sekarang berubah jadi hitam berubah jadi black ya berubah jadi hitam nah karena keseringan kena asep kali ya jadi begini untuk herang deh itu aduh masya Allah sobatku alhamdulillah ya akhirnya saya bisa bersilaturahmi ke kampung ini kampung yang hanya satu rumah saja sobatku apa haturnuhun ya abis badai ngalanjut ngaprak haturnuhun bisa mak ya pun kan aja saatnya ayam ya saatnya mudah-mudahan manfaat ya mak oke yuk sobatku kita lanjut mencari atau melihat pemandangan yang indah di sekitar kampung ini bapak aturnuhun mak aturnuhun assalamualaikum assalamualaikum oke sobatku sampai disini dulu penelusuran saya semoga semoga siraturahmi ini bermanfaat dan saya akan terus membagikan atau berjalan-jalan ke sebuah kampung yang berada di kawasan Jawa Barat akhiruk alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh